Halo Spire fellas, welcome back to Inspiration to Success Podcast Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki podcast episode kedua Nah bersama dengan saya, perkenalkan dulu, saya Bagus dari Spire Indonesia Kemudian disini ditemani oleh para advisor di Spire and Research Consulting Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu advisor dan juga narasumber kita disini Silahkan mungkin dari Pak Yogi, silahkan Pak memperkenalkan diri Hai, nama saya Yogi Priyantoro dan saya disini sebagai advisor untuk PT Spire Marketing Research Indonesia Kemudian silahkan Pak Bamba Hai, saya Bamba, research advisor dari Spire Research and Consulting Oke, nah mungkin sebelumnya kita udah diskusi terkait dengan natural emission Tapi lebih fokus kepada bagaimana Indonesia berkomitmen dalam implementasi Ataupun juga dalam pengendalian iklim di dunia ini Gitu kan, nah itu tertuang juga dalam Paris Agreement yang udah diselenggarakan Atau mungkin sudah ditandatangannya sebelumnya Nah dalam podcast kali ini, Pak Yogi dan Pak Bambang kita akan lebih luas lagi Kita akan lebih fokus lagi berbicara mengenai angka Kemudian bagaimana sih dunia dalam menanggulangi apa namanya karbon emisi ini Dan kemudian kita nggak bisa menutup mata bahwa karbon emisi ini memang produk dari manufaktur Atau mungkin dari korporasi Nah, kita akan bahas mengenai lebih dalam terkait dengan hal tersebut Dalam obrolan kali ini, mungkin saya ada kesempatan untuk bertanya mungkin pertama kali kepada Pak Yogi Pak Yogi, ini kan natural emission memang satu isu yang memang sudah berkembang dari dulu Tapi memang baru-baru populer saat ini Nah, mungkin bisa sharing sedikit nggak sih Kira-kira dulu seperti apa atau mungkin awal mulanya berkembangnya natural emission Kemudian siapa mungkin yang mewacanakan program tersebut Dan kemudian kira-kira siapa sih yang memang berpartisipasi dalam program pengendalian iklim dunia ini Ya, terima kasih Jadi, sebetulnya ini dimulai pada abad 18 Di mana terjadi revolusi industri di Eropa Dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain Yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan Khususnya di suhu bumi menjadi atau perubahan iklim bumi menjadi lebih meningkat Dan pada tahun 1992 Akhirnya negara-negara bersepakat untuk bertemu dan membuat satu kesepakatan Dalam bentuk konvensi kerangka kerjasama PBB Untuk perubahan iklim Nah, kemudian Di kesepakatan kerjasama dalam traktat ini Negara-negara yang sudah menjadi bagian dari traktat ini Sepakat untuk bagaimana mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi Akibat industri yang terjadi di negara Eropa pada abad 18 tersebut Nah, dilanjutkan lagi pada tahun 1995 Negara-negara akhirnya berkumpul kembali Melakukan negosiasi lebih lanjut Untuk memperkuat respons terhadap perubahan iklim secara global ini Dengan lebih rinci dan komprehensif Kemudian juga terus berkembang Pembicaraan di antara para negara terhadap perubahan iklim ini Dan dua tahun kemudian akhirnya ada yang kita sebut sebagai Protokol Kyoto Sebagai traktat perjanjian internasional Yang memperpanjang konvensi kerangka kerjasama perubahan iklim PBB Untuk mengurangi emisi gas dari rumah kaca Jadi kurang lebih seperti itu Mas Bagus Oke, nah karena kan sejarahnya cukup panjang ya Pak Dari tahun 1992 kemudian 1995 Nah, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan gas emisi karbon ini Memang mempengaruhi sangat tinggi terhadap perubahan iklim Karena mungkin kita tahu ya pada saat ini Atau mungkin pas tadi revolusi industri Memang banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang berproduksi Dan itu memang eksesnya itu karbon ya atau CO2 gitu kan ya Nah, mungkin yang sekarang nih Pak Yang saat ini sedang berkembang ya Bagaimana cara dunia untuk menanggulang emisi Bagaimana cara dunia untuk mencapai net-euro emission Itu adalah karbon trading gitu ya Nah, kira-kira Pak boleh nggak sih diceritain sedikit Apa itu karbon trading Kemudian mungkin mekanismenya seperti apa Atau mungkin di negara lain yang sudah maju gitu ya Seperti apa sih perkembangannya Betul sekali Jadi memang istilah karbon kredit atau kredit karbon ini Sekarang menjadi sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan Khususnya di dunia industri Dimana karbon kredit ini adalah Suatu bentuk representasi dari hak bagi sebuah perusahaan Untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon Sebagus atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya mereka sendiri Kemudian juga ada penghitungan Dimana satu unit kredit karbon itu setara dengan penurunan Satu emisi ton karbon dioksida Atau kita menyebutnya dengan CO2 Kemudian juga karbon kredit ini Menjadi unit yang diperdagangkan sekarang secara luas Dalam pasar karbon mewakili produksi sejumlah energi bersih berkelanjutan Untuk mengimbangi penggunaan bahan bakar Yang kita sebutnya bahan bakar kotor ya Yang fosil itu Kemudian juga harapannya adalah Dengan adanya kredit karbon ini Udara bisa menjadi lebih baik Jadi sebetulnya ini sudah masuk ke dalam perdagangan Kredit karbon Sekarang menjadi sesuatu Bisnis yang banyak juga Dijalankan oleh beberapa perusahaan Kalau kita lihat pak Kira-kira ada gak sih Mungkin negara gitu ya Atau mungkin Platform-platform yang memang sudah ada Digunakan oleh negara Atau mungkin bahkan Gimana sih perkembangannya di Indonesia Apakah memang sudah ada Wadahnya untuk para Mungkin masyarakat ikut dalam Mendukung ya Atau mencapai natural emission ini Dengan karbon trading Atau mungkin Seperti apa sih pak Perkembangannya di Indonesia Betul NZE yang tadi kita bicarakan Di awal kan sebetulnya Salah satu langkah strategis Dari pemerintah Indonesia Untuk ikut terlibat secara aktif Bagaimana membuat negara Indonesia bagian Dari satu komunitas global Yang berusaha dengan Kebijakan dan pengelolaan negaranya Menjadi negara yang bebas Dari gas karbon gitu ya Nah berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu Indonesia memiliki Hutan hujan tropis Nomor tiga terbesar Di dunia Dengan luas kurang lebih sekitar 126 juta hektare Yang total keseluruhan Luasan tersebut Mampu untuk menyerap Kurang lebih sekitar 25, miliar Ton Karbon Emisi tadi Sedangkan luas Area hutan mangrove Di Indonesia saat ini Kurang lebih itu berkisar Di 3,3 juta hektare Yang mampu untuk Menyerap emisi karbon Sekitar 950 ton Per hektare Atau setara 33 miliar Karbon Kemudian juga Hal menariknya lagi adalah Indonesia memiliki Lahan gambut Terluas Di dunia Dengan area Sekitar 7,5 juta hektare Yang mampu Menyerap emisi karbon Sampai dengan Sekitar 55 miliar ton Jadi ini Angka yang Luar biasa besar Dan Indonesia memiliki Peranan yang besar juga Di dunia untuk NCT Nah Dari data yang Tadi disebutkan Di depan itu Sebetulnya Ini Pak Bang Kita tuh punya Kemampuan Untuk menyerap Kurang lebih 113 Gigaton Karbon tersebut Dan pemerintah Bisa menjual Dengan angka tersebut Itu Kurang lebih Akan mendapatkan Potensi Menyapai 565 Atau 566 Miliar US dollar Atau setara Dengan 8.000 triliun Jadi Kalau Kita bisa Mengelola Sumber ini Dengan baik Ya Pastinya akan Memberikan keuntungan Untuk Indonesia Secara financial Dan juga bisa Membantu dunia Untuk masuk ke NCT Tadi Kita bicarakan Kurang lebih Gitu Ya Potensinya cukup besar ya Pak Luar biasa 8.000 triliun ya Angkanya besar sekali Jadi kira-kira kita bisa Bayar hutang negara Harusnya bisa Sanggup lah Selesai Oke Oke Nah Selain dengan Carbon trading itu ya Mungkin dari Pak Bambang nih Kita sudah tahu Di Indonesia ini Sekarang lagi Masa atau era-eranya Elektrifikasi Gitu ya Nah mungkin Pak Bambang kira-kira bisa Mungkin Menurut Pak Bambang ya Apakah memang Di Indonesia ya Elektrifikasi itu Mungkin satu-satunya Cara gitu ya Untuk bagaimana Indonesia Bisa berkomitmen Untuk mencapai NZTE Atau mungkin Kira-kira ada Opsi lain Atau cara lain Gak sih Pak Untuk mendukung Kita bisa mencapai NGRE emission Ya Baik Ya pertama juga Kita perlu pertanyakan ya Elektrifikasi itu Juga Ya listrik itu Sebenarnya Dibangun Atau dihasilkan Dari energi Apakah energi Fosil Atau energi Yang benar-benar Sudah bersih Seperti itu Itu juga harus kita pertanyakan Ya tentu kita harus cari Penggunaan Apa Energi bersih Yang efektif ya Efektif itu artinya Emang energinya Benar-benar Zero emission Atau rendah Rendah emisi Dan masih digunakan Dan Tentu tidak hanya Elektrifikasi aja Salah satunya adalah Gas ya Gas Kita Di Indonesia Khususnya Mungkin itu sudah Cukup Cukup Berhasil ya Berhasil Baik skala industri Maupun skala rumah tangga Tapi Mungkin Bisa seperti ini Secara nasional Indonesia Misalnya Konsumsi bahan bakar Secara total Misalnya Anggap lah Satu juta Mungkin saat ini Dominasinya masih Energi fosil Fosil Energi fosil Anggaplah Misalnya 70% Nah Kita harus punya Apa Tanti target Jangan panik Jangan panjang Sehingga Saat ini Misalnya 80% Energi fosil Tapi Bagaimana Penggunaan gas Dan energi Baru dan terbarukan Yang lain Selain gas Itu juga Bisa Semakin besar Suatu saat Mungkin ya Secara jangka panjang Mungkin energi fosil Kebalik Tadinya 80% Justru nanti Kedepannya 80% Adalah energi Baru dan terbarukan Energi bersih Yang seron Mungkin seperti itu Berarti memang Intinya Diversifikasi Energi ya Dari pemerintah Kita gak cuman Fokus di elektrifikasi Tapi juga Fokus ke Energi-energi lain Mungkin dari Gas Atau mungkin dari Apa namanya Tenaga surya Energi yang lebih bersih Energi yang lebih bersih Mungkin menurut Pak Yogi Kira-kira Apa sih Step-step Mungkin ideal Yang bisa Indonesia Lakukan Mungkin ke depannya Atau mungkin dalam Jangka pendek Menengah Atau mungkin jangka panjang Seperti itu Pak Yogi Sebetulnya saat ini Ada beberapa Hal yang bisa dilakukan Terkait dengan Aplikasi yang Ada Tentunya ini sudah juga Diregulasi oleh Kementerian terkait Untuk melakukan Carbon Trading Tadi Seperti dengan Contohnya adalah Di ICDX Dan di ROXY Dan lain-lain Oke oke Memang sudah cukup Banyak ya Platform-platform Mungkin pemerintah Sudah mulai bergerak Untuk mungkin Mengikuti regulasi Dan juga mengikuti Apa yang dunia Sudah melakukan saat ini Untuk mencapai Energi Dan Terkait dengan Implementasi Di Indonesia Saat ini kan Pertamina Mungkin Sebagai holding Energi Di Indonesia Yang memang Basenya itu Di fosil Gitu ya Nah Kira-kira nih Kemarin kan Mereka ada Program ya Program untuk Konversi bahan bakar gas Untuk motor Gitu ya Nah kira-kira Di Indonesia ya Perusahaan-perusahaan Seperti Pertamina Atau mungkin perusahaan Energi yang lain Bagaimana sih Mungkin mereka bisa Bertransformasi Gitu ya Dari yang dasarnya Energi fosil Kemudian berubah Atau mungkin Diversifikasi Produk mereka Itu lebih ke Renewable energi Mungkin Pak Bambang Kira-kira Ada gak ya Benchmark gitu ya Mungkin dari negara Lain kah Atau mungkin dari Apa namanya Ya Case study-case study Yang mungkin sudah Dilakukan di Negara lain gitu Karena yang bisa Dimplementasikan Di Indonesia Ya penting sih Sebuah negara Atau perusahaan Energi Mengantisipasi Pergeseran Penggunaan energi Ya Yang tadinya fosil Jangka panjang Menjadi energi Bersih Seperti itu ya Dan Perlu juga Melakukan Langkah yang proaktif Dalam landscape Energi yang berubah Ya Seperti itu Dimana Perusahaan Perusahaan energi Atau negara Harus Melakukan Deserfifikasi Dan Bahkan Berinvestasi Untuk Energi Baru dan terbarukan Energi bersih Seperti itu ya Sehingga Suatu perusahaan Bisa Hidup Atau Sustainable Untuk Untuk jangka panjang Langkah-langkah Yang perlu dilakukan Di Indonesia Saat ini sih Pertama Kita perlu Memperluas Dan Mengintegrasikan Penggunaan Energi gas Ya Baik untuk Industri Komersial Komersial Industri Maupun untuk Rumah tangga Kemudian juga Pemerintah Saat ini Dan bahkan Kedepan Perlu mendorong Penggunaan Teknologi Listrik Pada kendaraan Permotor Seperti itu Dan kemudian Pemerintah Juga Bersama-sama Dan perusahaan Energi Seharusnya Benar-benar Mendorong Untuk Menyediakan Penggunaan Energi bersih Penggunaan Energi bersih Baru dan Terbarukan Sebenarnya kan Kalau kita lihat Dari matahari Gunung Sampai laut Itu adalah Sebenarnya Penghasilan Energi bersih Matahari Tenaga surya Kemudian Kalau kita Di gunung Itu Panas bumi Panas bumi Tenaga angin Bahkan sekarang Ternyata Arus laut Asang surut Itu bisa Menghasilkan Energi bersih Seperti itu Dan kalau kita lihat Contoh-contoh Mungkin Contohnya Mungkin Perusahaan Saksa Global Mungkin Saya enggak usah Sebutkan Yang dulunya Saat ini Juga masih Energi fosil Saat ini Sebenarnya Mereka sudah Melakukan Desirifikasi Dan Berinvestasi Ke energi bersih Kalau kita Lihat Di Corporate Vision Dan Action Mereka Sudah Kita Lihat Mereka Sudah Banyak Melakukan Desirifikasi Dan Investasi Ke Energi Bersih Seperti Itu Nah Kalau kita lihat Contoh-contoh Sebenarnya Perusahaan-perusahaan Energi fosil Yang sebenarnya Sudah Itu sebagai Contoh Berhasil Bermetafosa Bermetamorfosis Dari Energi fosil Kedepan Mereka Secara Jangka Panjang Menjadi Perusahaan Apa Energi Bersih Seperti itu Ya Dan Itu Kedepannya Pasti akan Bagus Ya Karena Mereka Pasti akan Dapat Mengurangi Resiko Terhadap Penurunan Permintaan Kedepan Masih Jangka Panjang Untuk Energi Fosil Pasti akan Permintaannya Pasti akan Menurun Mereka Lebih Sustainable Dan Terlebih Lagi Ketika Mereka Mereka Melakukan Portfolio Banyak Energi Bersih Dan Investasi Energi Bersih Itu Juga Mempercepat Pertumbuhan Pasar Energi Bersih Seperti itu Ya Nah Indonesia Harusnya Seperti itu Sehingga Dengan Perusahaan-perusahaan Energi di Indonesia Berinvestasi Ke energi Bersih Itu juga Akan mendorong Pertumbuhan Energi Bersih Di Indonesia Seperti itu Ya Berarti mungkin Bisa dikatakan Bahwa Dari segi Perspektif Bisnis Perusahaan-perusahaan Energi Yang Berbasis Fosil Dahulunya Itu memang Harus Bisa Bertransformasi Dan Memelakukan Diversifikasi Produk Mereka Karena Mungkin Sedikit Banyak Net Zero Emission Ini Itu Mempengaruhi Bisnis Mereka Karena Kasarnya Mereka Di Stigmakan Menggunakan Energi Kotor Untuk Menghasilkan Untuk Mengenerate Mereka Punya Apa Namanya Revenue Bisnis Dari Tadi Yang Pak Bambang Sudah Share Memang Banyak Sekarang Perusahaan-perusahaan Energi Fosil Base Yang Sudah Melakukan Investasi Research And Development Untuk Diversifikasi Mereka Produk Mereka Untuk Mencapai Sustainability Growth Bisnis Dan Yang Paling Penting Mungkin Dari Sisi Regulasi Mungkin Di Negara-Negara Maju Regulasi Terkait Dengan Perkembangan Energi Bersih Sudah Ada Blueprint Sudah Guideline Jadi Perusahaan-perusahaan Mungkin Bisa Mengikuti Dari segi Regulasi Dan Mereka Bisa Mengembangkan Economic Of Scale Sustainability Group Bisnis Mereka Gitu 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 Ya Mungkin Dari Tadi Awal Kita Ada Diskusi Bagaimana Awal Dari Zero Emission Dari Negara Mana Kemudian Isunya Berkembang Dari Mana Sampai Bagaimana Dunia Dan Juga Korporasi Itu Beradaptasi Dan Juga Bertransformasi Terhadap Perkembangan Dan Juga Untuk Mencapai Zero Emission Nah Mungkin Pak Yogi Untuk Mungkin Di sesi Terakhir Ini Kira-kira Menurut Pak Yogi Apa Apa Yang Memang Perlu Dilakukan Oleh Indonesia Apa Yang Perlu Disinergikan Baik Itu Dari Pemerintah Ataupun Korporasi Untuk Kita Bisa Mencapai Zero Emission Yang Memang Sudah Ditargetkan Oleh Indonesia Dan Tractor Paris Agreement Sebetulnya Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Apa Sebagai Poin Kurang Lebih Ada Empat Poin Sebetulnya Bisa Kita Sampaikan Juga Pertama Dalam Memperluas Dan Mengintegrasikan Penggunaan Gas Yang Sekarang Ini adalah Volume Besar Sebagai Bahan Bakar Dan Bahan Baku Untuk Skala Industri Jadi Kita Berharap Yang Industri Industri Besar Yang Pada Satin Menggunakan Kita Nyebut Bahan Bakar Berbasis Fosil Sudah Berubah Mentransform Dirinya Masuk Ke Bahan Bakar Yang Lebih Bersih Which Is Adalah Penggunaan Gas Ini Lebih Bersih Daripada Penggunaan Yang Misalnya Seperti Batu Barang Jadi Merubah Dari Industri Dari Katakanlah Batu Barang Menjadi Gas Sebagai Sumber Energinya Kemudian Yang Kedua Dalam Mempercepat Penggunaan Tadi Teknologi Yang Pak Bambang Tadi Katakan Sebagai Elektrifikasi Harapannya Semua Kendaraan Bermotor Sudah Bisa Merubah Juga Tidak Tidak Lagi Menggunakan Bahan Bakar Fosil Yang Itu Juga Salah Satu Masalah Di Dunia Ini Dimana Tingkat Penggunaan Kepadatan Kendaraan Bermotor Sudah Menimbulkan Polusi Yang Cukup Besar Jadi Kita Kepengen Ada Perubahan Tadi Yang Pak Bambang Katakan Harus Masuk Keknologi Elektrifikasi Yang Ketiga Mungkin Bisa Disampaikan Adalah Pemerintah Negara Perlu Untuk Mendorong Ketersediaan Energi Bersih Secara Cukup Masif Contohnya Yang Pak Bambang Tadi Sudah Sampaikan Seperti Tenaga Dari Air Angin Panas Bumi Tenaga Surya Dengan Mengadopsi Teknologi Yang Sebetulnya Sudah Ada Di Negara Negara Maju Dan Sudah Ada Beberapa Industri Besar Di Negara Negara Maju Yang Sudah Mengaplikasikan Kita Berharap Negara Memberikan Kebijakan Mendorong Untuk Menyediakan Energi Bersih Ini Dengan Teknologi Teknologi Yang Sudah Tersedia Sebetulnya Yang Keempat Yang Bisa Kami Share Disini Adalah Harus Melakukan Sharing Terkait Dengan Transisi Dan Transformasi Sudah Dilakukan Oleh Perusahaan Kemudian Bagaimana Mereka Bisa Alih Teknologi Juga Untuk Kita Di Indonesia Ini Dengan Harapan Terjadinya Alih Teknologi Ini Bisa Meng Accelerate Kita Masuk Ke Negara Yang Memang Nanti Sudah Bisa Menyatakan Dirinya Siap Menjadi Negara Yang Net Zero Emission Jadi Kurang Lebih Empat Itu Mas Bagus Yang Kita Sampaikan Sangat Kompleks Banyak Pekerjaan Rumahnya Tapi Harus Tapi Harus Ini Juga Diwacanakan Oleh Dunia Dan Sudah Diamini Oleh Pemerintah Indonesia Kita Akan Mentargetkan Mencapai Nezura Indonesia Di Tahun 2060 Semoga Bisa Tercapai Semoga Harus Harus Dan Semoga Indonesia Juga Bisa Ikut Berpartisipasi Dalam Keberlangsungan Dunia Ini Apalagi Untuk Kepentingan Global Seperti itu Oke Nah Mungkin Itu aja Pak Yogi Dan juga Pak Bambang Terima kasih Atas Diskusinya Hari ini Sangat menarik Topiknya Dan Sangat Common Pada saat ini Semoga Nanti Kedepannya Kita bisa Diskat lagi Tentang Topik Yang Lebih Apa Namanya Lebih Up to date Lagi Oke Terima kasih Pak Yogi Dan juga Pak Bambang Terima kasih Bagus Thank you Thank you